Ya, sebagai pengacara Setia Novanto, Fredrik Yunadi dikenal sangat loyal membela kliennya. Berbagai cara dilakukan agar bisa membebaskan Setia Novanto dari incaran KPK. Masalahnya, banyak pendapat Fredrik yang kemudian mendapat banyak tentangan, baik dari pakar hukum hingga masyarakat awal. Pasca kecelakaan dan menjalani perawatan di rumah Sekit Cipto, Mangku Sumo, Jakarta, tersangka kasus korupsi KTP elektronik Setia Novanto. Akhirnya resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Keputusan itu pun ditentang oleh kuasa hukum Setia Novanto, Fredrik Yunadi, yang mempertanyakan dasar hukum penahanan kliennya karena masih kebaring sakit. KPK menyatakan ditahan, tanya sama KPK, tahan alasannya apa, undang-undang mana yang menyatakan di KPK punya umum menang menahan orang dengan orang dalam keadaan sakit dan belum pernah diperiksa. Kalau dia bilang panggilan sudah tiga kilat, bilang aja mah tiga kali itu Bapak bisa tunjukkan buktinya enggak? Panggilannya satu-satu tiga sebagai tersangka baru satu kali tanggal 15 menghadap. Menanggapi hal itu, Pakar Hukum Pidana Abdul Fikhar Hazar menyatakan, penahanan dapat dilakukan selama tersangka bertindak tidak kooperatif dan ada alat bukti yang cukup dari KPK. Maka ini bisa diserahkan kepada komisioner dan ditingkatkan ke penyidikan. Kalau kemudian KPK melaksana, KPK bisa mendelegasikan ke penegak hukum lain, ke polisi atau ke kejaksaan. Tapi kalau dikerjakan sendiri, artinya dua alat bukti kan sudah ada. Ya kan? Tindak pidanannya sudah terang. Ketika masuk ke penyidikan, dia bisa langsung menetapkan tersangka. Sejak kecelakaan yang menimpa Setia Novanto terjadi, awak media bersandar pada pernyataan Fedrik Yunadi untuk mendapatkan informasi mengenai kronologi kejadian dan kondisi ketua DPR itu. Namun, pernyataan pengacara tersangka kasus KTP elektronik ini malah menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Hal ini terlihat dari komentar di media sosial. Tak jarang muncul komentar yang meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh Fedrik. Mulai dari komentar tentang besarnya benjolan di kepala Setnov hingga kronologi terjadinya kecelakaan. Hal ini dinilai tidak memiliki dampak positif bagi citra Setia Novanto saat ini. Dari perspektif komunikasi, mestinya situasi ini bisa diredang, tidak menimbulkan polemik baru. Sehingga Pak Setia Novanto secara personal itu tidak dibully di berbagai macam media sosial maupun di media mainstream. Nah, ini dari perspektif komunikasi. Bagaimana kemudian mengelola komunikasi ini secara baik dengan tidak misalnya mengeluarkan statement-statement, kata-kata yang bombastis, yang kemudian justru itu menimbulkan keriuhan baru di publik, lalu kemudian itu jadi bahan candaan. Nama Fedrik Yunadi ternyata cukup dikenal di dunia pengacara. Sejumlah kasus besar pernah ditanganinya. Di antaranya adalah kasus dugaan korupsi 10 Mobile Crane Pelindo 2, di mana Fedrik menjadi kuasa hukum Ergelino, Direktur Utama Pelindo 2. Ia bahkan pernah mendaftar sebagai calon komisioner KPK pada tahun 2010, meski kemudian gagal di tahap uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Terima kasih telah menonton!